Hai assalamualaikum terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Ro Nah teman-teman kali ini ada sebuah kejadian yang menggemparkan terjadi di Aceh Barat Daya Dimana ada seorang perawat yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi yang sangat mengenaskan bersimbah darah Perawat ini bernama Anna Mutia berusia 28 tahun dan dia sudah berkeluarga dengan memiliki seorang anak yang berusia 2 tahun Karena hal ini sempat menjadi misteri selama kurang lebih 10 hari ya teman-teman jadi gak ada yang tahu Dia ini kira-kira kenapa gitu apa penyebabnya tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi lengannya itu juga terputus nih teman-teman Nah banyak banget sih warga yang berpikir bahwa dia ini kemungkinan adalah korban begal Dan ada juga yang berpikir bahwa Anna Mutia ini korban dari tabrak lari Nah bagaimanakah fakta sebenarnya yuk kita bahas 28 Desember 2020 Anna Mutia sedang bersiap untuk pulang ke rumah Setelah dia bekerja shift malam di rumah sakit umum Tengkupukan Aceh Barat Daya atau disingkat Abdiah Saat itu dia pulang bersama seorang temannya tapi dengan kendaraan masing-masing ya Dan motor temannya itu berada di depannya Nah saat itu mereka memilih melintasi jalur pintas ya teman-teman tapi memang jalurnya itu terkenal dengan kondisi yang sangat sepi Itu melewati jalan dusun Inginjaya Gampong Ujung Padang kecamatan Susoh Dan teman-teman ternyata di saat yang bersamaan ada seorang petani yang berinisial AB Dia berusia 65 tahun Saat itu dia sedang membersihkan kebunnya dari rumput dengan menggunakan mesin pemotong rumput Ternyata saat itu mesin pemotong rumputnya ini mengenai sebuah batu yang keras ya Lalu pisau dari mesin pemotong rumputnya itu pun patah Dan sebagian itu terbang entah kemana Dia pun gak tau ya langsung css karena sangin kan kuat banget ya mesin pemotong rumput itu Langsung patah gitu css langsung terbang Nah bersamaan dengan perbangnya mesin tersebut Lama terdengarlah suara perempuan teriak minta tolong Dilanjut dengan suara motor yang jatuh Dan pada saat itu seketika Pak AB ini pun langsung nih mendatangin dimana arah suara minta tolong tersebut Dan begitu dia melihat ternyata nih ada sesosok perempuan yang tergeletak di pinggir jalan Dengan kondisi dimana sudah bersimbah darah dan lengannya itu terputus Dia pun melihat ada potongan lengannya ini yang terlempar sekitar 3 meter ya dari tubuhnya mbak Anna ini Dia pun langsung mendekati sang korban Tetapi pada saat dia melihat mata pisaunya yang separuh tadi ya patahannya tadi Berada di dekat lengannya korban Saat itu Pak AB ini pun langsung shock dan dia takut banget disitu Karena dia berpikir dia tidak mau menjadi tersangka dan dia gak mau dipenjara gitu pikirannya pada saat itu ya Jadi bukannya dia menolong ataupun mencari bantuan untuk sang korban Dia malah mengambil patahan pisau itu dan dia pun lari nih teman-teman Dia buanglah patahan pisau itu sejauh kurang lebih 8 meter dari lokasi kejadian Dan dengan cepat dia pun ternyata mengubur satu lagi patahan pisaunya di kebun sawitnya itu Dan segera dia membeli pisau yang baru Setelah Pak AB ini pun tadi pergi Ternyata temannya yang lebih dulu di depan tadi mendengar nih suara teriakannya Ana Mutia ini Terus dia tungguin kan dia pikir itu bener gak sih suara minta tolongnya Ana Dia terdiam dan kok Ana ini gak dateng-dateng gitu loh dari belakang Akhirnya dia pun khawatir dan kemudian dia putar balik Dan saat dia putar balik betapa terkejutnya Dia melihat kondisi temannya ini sudah terbaring bersimbah darah Dan sudah tidak sadarkan diri lagi Dengan pucat dia pun akhirnya teriak nih minta tolong Seketika warga pun datang Dan dia langsung menelpon teman-temannya yang berada di rumah sakit ya Untuk bisa membantunya mengevakuasi Ana Mutia ini ke rumah sakit Dan saat itu nih teman-teman sebenarnya banyak banget ya Kayaknya warga-warga yang datang melihat kondisinya Ana ini Terbukti dari adanya rekaman yang memperlihatkan kondisi Ana Mutia yang tergeletak di pinggir jalan itu Tapi disini aku gak berani untuk menampilkan videonya Aku minta maaf karena Terus terang aku gak tega banget melihatnya Dan kalau misalnya kalian mau melihatnya Kalian bisa searching aja di Youtube Itu banyak sih yang nge-share videonya Lalu Ana Mutia pun dibawalah ke rumah sakit umum Tengkupiukan Di mana tempat dia bekerja Yang berjarak sekitar 1,5 km ya dari lokasi kejadian Dan saat itu langsung ditangani dengan memberikan transfusi darah juga Karena memang darahnya kan sudah banyak banget ya kehilangan darah Ana Mutia pun kemudian langsung dirujuk ke rumah RSUZA Banda Aceh Sekitar jam 11.30 WIB Dan pada saat itu potongan lengannya itu juga dibawa ke sana Dan kondisinya Ana Mutia ini pada saat itu sudah tidak sadarkan diri ya teman-teman Namun pada akhirnya selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 7.15 WIB Akhirnya Ana Mutia ini pun menghembuskan nafas terakhirnya Setelah sebelumnya dia sempat menjalani operasi penyambungan lengannya ya teman-teman Jadi sama dokter di sana lengannya itu dicoba untuk disambung dan kemudian berhasil Tetapi beberapa hari kemudian dilepas kembali nih teman-teman lengannya Karena ternyata tidak adanya aliran darah Lengannya itu ternyata tidak berfungsi gitu teman-teman Emang berhasil disambung tapi ternyata nggak berfungsi Aliran darah pun nggak bisa mengalir lagi Dan pada saat itu Fajri suaminya Ana Mutia ini pun menjelaskan Bahwa kondisi istrinya ini menurun setelah menjalani operasi penyambungan Dan juga pelepasan lengannya tersebut Lalu Polres Aceh Barat Daya atau Abdiah ini Langsung menetapkan Pak Abe ini sebagai tersangka Nah awalnya teman-teman pada saat perawat Ana Mutia ini kan Dibawa ke rumah sakit itu benar-benar tidak ada sama sekali saksi mata Yang melihat kejadian tersebut Nah kan tadi saat temannya datang melihat kondisinya itu benar-benar nggak ada orang lain disitu gitu loh Sehingga kejadian ini pun sempat menjadi sebuah misteri Selama kurang lebih sekitar 9 hari Itu polisi sama sekali belum bisa menemukan motif Atau apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan lengan kanannya itu putus gitu loh Ada yang bilang dia diserang sama hewan buas Tapi tidak mungkin karena lengannya itu begitu potongan itu mulus banget gitu kan Dan kemudian ada juga yang berpikir bahwa dia begal Tapi teori ini lagi-lagi tidak bisa dibuktikan ya Karena memang hartanya itu karena memang motornya, tasnya, handphonenya semua masih lengkap Nggak diambil sama sekali Dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dia korban tabrak lari Tapi sekali lagi kalau misalnya itu suatu tabrak lari Otomatis nggak mungkin potongannya semulus itu Dan sampai dimana pada akhirnya anak mutia ini ternyata meninggal dunia Polisi pun menelusuri dan akhirnya menemukan patahan pisau yang tadi sempat dibuang sama Pak Abe ini Yang berjarak sekitar 8 meter dari lokasi kejadian Nah pada saat itu polisi pun langsung berpikir jangan-jangan ini adalah penyebab dari putusnya lengannya anak mutia ini Kemudian mereka pun menginterogasi Pak Abe Dimana kebunnya Pak Abe ini adalah yang terdekat ya teman-teman dari lokasi kejadian tersebut Setelah polisi ini datang dan kemudian menanyakan Pak apakah Anda pernah melihat pisau ini? Disitulah Pak Abe ini langsung gemetar ya Karena memang sih kan orang nggak pernah melakukan kesalahan Dan dia berusaha untuk menutupi gitu ya Tapi nggak bisa nih teman-teman Dan disitu dia langsung gemetar dan langsung dia mengakui bahwa itu adalah pisau dari mesin pemotong rumputnya Yang pada hari itu patah Dan dia juga langsung menunjukkan Karena dia mengubur patahan pisau yang satunya lagi Dan dia pun juga menceritakan bahwa ini benar-benar suatu kecelakaan kerja Dan dia tidak pernah ada unsur kesengajaan Dan pada akhirnya terungkaplah teman-teman motif atau penyebab dibalik putusnya lengan kanan Ana Mutia ini Dan polisi pun menyampaikan ke masyarakat ya bahwa ini adalah murni kecelakaan kerja Dan tidak ada sama sekali unsur kesengajaan Namun Pak Abe ini tetap harus bertanggung jawab atas lalayannya dia Sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia Nah sesuai dengan pasal 359 KUH pidana Pak Abe ini pun terancam penjara selama 5 tahun Sampai disini dulu video dari saya Semoga bermanfaat dan selalu hati-hati dan waspada